Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Bola TV Bolanya Anak Medan Oke kali ini kita akan membahas kembali tentang tim kebanggaan kota Medan Yaitu PSMS Medan Begini beritanya PSMS Medan trial pemain mulai hari ini Di Stadion Kebun Bunga Diutamakan pemain lokal sumut PSMS Medan mengadakan trial pemain selama 3 hari 11-13 Mei di Stadion Kebun Bunga Kota Medan Sumut Trial PSMS Medan dilaksanakan di Stadion Kebun Bunga Tulis akun Instagram PSMS Medan Rabu 11 Mei 2022 Manajemen klub menyatakan trial PSMS Medan kali ini Bersifat tertutup yang kebanyakan diikuti pemain lokal sumut Jumlah pemain lokal yang diundang mengikuti trial mencapai 30 orang Sehingga diharapkan dapat menggali potensi dan talenta sepak bola sumut Pemain lokal sumut yang diundang manajemen sebanyak kurang lebih 30 orang Tulis keterangan di IG PSMS Medan Sebelum trial hari ini PSMS Medan sudah merekrut sekitar 10 pemain yang berasal dari Liga 2 maupun Liga 1 Menurut manajer PSMS Medan Mulia di Simatupang Semua pemain direkrut profesional Berdasarkan arahan dan keinginan pelatih Iputu Gede Dengan demikian Tidak ada pemain titipan di sekuat PSMS Medan Asuhan Iputu Gede Untuk Liga 2 2022-2023 Yang ditargetkan promosi ke Liga 1 Semua pemain sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung strategi dan skema pelatih Ujar mulia di Simatupang Seleksi pemain pun dilakukan dengan sangat ketat Mengingat Iputu Gede adalah juru taktik yang sangat taktis dan menyukai pemain muda Iputu Gede diharapkan mampu meracik PSMS Medan Dengan kualitas jawara Karena target manajemen PSMS Medan Jelas dan tegas Yakni promosi ke Liga 1 Jika ada pemain yang tidak lolos tes Kontrak dibatalkan Tegas mulia di Simatupang Oke itulah tadi berita singkat Tentang tim kebanggaan Kota Medan Yaitu PSMS Medan Yang berjuluk Ayam Kinantan Mari sama-sama kita doakan Agar tim berjuluk Ayam Kinantan ini dapat mengarungi Liga 2 dengan sempurna Dan dapat kembali lagi promosi ke Liga 1 Amin amin ya robbal alamin Ribat sudi horas Terus dukung channel Bola TV agar lebih berkembang lagi Jangan lupa subscribe like and share Serta berikan komentarnya Terima kasih Salam sehat semuanya Amin